Cik, Cik, jadi begini, dari penyampaian Bapak Yandi tadi, muncul pertanyaan kan kayak kalau kita jahat ya orang, yang bermasalah kan kita, bukan itu orang. Nah sekarang kita rubah sesuai dengan ajaran, berarti kita harus baik walaupun dia jahat. Nah, kira-kira pasti Bapak pernah lewati juga, jadi kita tanya di Bapak, bagaimana Bapak bisa mengambil sikap yang kotong harus, mungkin di percobaan pertama kotong bisa terima ini orang yang bikin emosi. Jadi kira-kira apalagi didatang dua kali, tiga kali dalam ukuran waktu yang begitu cepat, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Bapak punya dua pengalaman, kalau bicara tentang kita balas yang jahat dan yang kebaikan, hanya ada satu kata kunci yaitu pengampunan. Nanti Bapak jelaskan soal pengampunan, tapi Bapak duluan dari dua pengalaman ini. Pertama, Bapak melayani di Sabu lima tahun. Ada satu waktu, ada satu orang tetangga terdekat dari Bapak, dia sakit. Sakit, muntas, setengah mati. Dia pu-istri ada di Kupang. Bapak turun, Bapak lupa, sakit, setengah mati, Bapak pincari anak-anak pemuda, dua orang, datang masa kesudia. Terus Bapak ke Seba. Bapak tinggal di Masara, Bapak ke Seba. Terus Bapak harus segera pulang dari Seba karena harus pimpin persiapan perjemahan kudus. Pas habis, pimpin, pas mau lagu terakhir, Bapak lihat ada ambulans, masa dia perumah. Jadi, Bapak tanya, pas habis ibadah, Bapak tanya, kenapa ke ambulans datang? Bapak, tadi dong ada bawa-bawa itu api di Puskes Masjid, sampai Seba pulang. Oke, kita habisin, kita langsung pergi. Bapak masih pakai toga, kita pergi. Dia pu-istri justru sampai dari Kupang. Pas sampai di pintu pagar, dia berteriak. Usir itu pendeta, usir itu pendeta. Majelis semua agak rasa tidak enak deh itu. Tapi, Bapak harus jagain situasi. Bapak, Bapak, mari kita masuk. Pas masuk, injek dia pun dalam rumah, itu dia maki, Bapak semua makian, itu dia pakai. Bapak bilang deh, pu-istri. Ini, bikin kasih Bapak kopi dong. Wah, itu omong, mah itu ancor. Dia maki terus, maki terus sampai Bapak majelis berapa orang, ini sudah tidak tahan dong bangun pulang. Bapak paksa minum, itu kopi pumpah, itu tiada tara. Pas habis, Bapak pulang di rumah pelayan, pas masa itu Bapak menangis sejadi-jadinya. Bapak bilang begini, Tuhan, kok Bapak salah apa? Bapak salah apa? Kenapa dia maki Bapak? Dia marah Bapak, kenapa? Waktu Bapak pulang dari Seba, Bapak singgah di Puskesmas Daeko. Bapak omong dengan kepala Puskesmas, karena besok itu ada pelayanan kesehatan di kita penggereja. Dia ada di dalam, karena Bapak suara besar dia tahu, jangan sampai Pak Pendeta mau datang lihat Bapak. Ternyata kan Bapak kan ada karunia kotawian, dia di situ. Ini nih yang dia marah Bapak betul-betul. Menangis-menangis di kamar, terus Bapak piseba. Itu malam Bapak bisa tidur. Tengah malam Bapak berdoa. Tuhan, besok Bapak mau perjemuan. Bapak minta Tuhan kasih Bapak bisa istirahat sedikit, dan Tuhan tolong Bapak. Besok Bapak tidak boleh naik mimer sebelum Bapak minta maaf di dia. Sebelum Bapak minta maaf di dia. Bayangkan kita minta maaf di orang yang kita sendiri, rasa kita tidak pernah salah untuk kita. Itu, habis doa Bapak bisa tidur. Bangun pagi, Bapak siap-siap diri. Terus kuat Bapak hati, Bapak sudah habis. Bapak tidak mungkin mau pecahkan di roti perjemuan, kalau Bapak tidak mengampuni dia. Bapak harus minta maaf di dia, walaupun Bapak yang benar dia yang salah, Bapak harus minta maaf. Makin dekat dia berumah, makin dekat dia berumah, makin dekat dia berumah, itu Bapak puh hati sangat berkecamu. Kenapa? Kalau kita hanya mau lihat dari kita soal dua laki-laki, Bapak puku pasti Bapak puku dia akan susah. Tapi ini soal lain, ini bukan soal itu. Makin dekat Bapak makin susah, Bapak benar Tuhan tolong kasih kuat Bapak puh hati. Tuhan tahu Bapak ujung kaki, ujung kepala. Pas sampai dia punya depan rumah. Bapak pun parkir motor begini, dia lari dari sana datang. Bapak mati pagi waktu mbak bunuh. Dia lari dari sana datang, itu dia langsung berlutuh dari Bapak puku kaki. Dia peluk Bapak puku kaki dia begini. Bapak pendeta, sambil menangis dia bilang. Bapak pendeta, Bapak tidak boleh naik mimpah dulu sebelum Bapak minta maaf di Bapak. Sebelum dia minta maaf. Dimana dia pengkekuatan? Hanya doa dan hanya Tuhan yang bisa memampukan kita itu. Bapak berdoa Tuhan, jangan biarkan Bapak naik mimpah sebelum Bapak minta maaf di dia. Ternyata dia lagi bergumul. Bapak pendeta jangan naik mimpah dulu sebelum dia minta maaf. Kadang-kadang kita taku minta maaf, karena kita punya bayangan-bayangan yang sebenarnya itu hanya ketakutan biasa. Kami dua menangis disitu dan semua orang yang mau datang perjemuan hari itu, mereka turut menangis dan menyaksikan sebuah keadaan. Memang kalau orang hidup dalam Tuhan mustahil begitu. Itu pertama dulu. Kedua, beta belajar mengampuni, itu dari Om Pendeta Leo Takubishi. Pendeta-pendeta ini biasa tulis jemaat, punya catatan-catatan sedikit. Kalau tidak dong berdoa, dong akan panggil bahwa omong. Om Pendeta ini tulis orang punya catatan itu. Ada dua anak yang bantu Om Pendeta. Masa Om Pendeta pengkamar, hiljatin tulisan, dikasih tahu itu orang. Ini orang datang pukul Om Leo. Tendang. Waktu Om Leo cerita Beto itu, Beto lo marah. Sangat marah. Beto bilang, Om, takut dia. Manusia kurang ajar begitu tuh harus ajar. Supaya dia jangan lihat, dia kira kita apa. Kemarin pilih dia, aku ditelur jago apa. Ditelur jago apa. Om Leo bilang, jangan kakak Tuhan tidak ajar. Lupa ke Tuhan, leluomo. Om Leo bawa datang, kasih bawa dia datang tinggal di Hotel Crystal beberapa hari. Bawa pergi Om Leo puluh rumah. Waktu dia tendang, Om Leo sepatu telapas. Om Leo pergi sama dia bersepatu. Dua, 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 kasih pakai kembali di sepatu. Biar Om Leo, lo jangan cerita Beto. Itu lo takut dia, lo takut. Satu saat, dia datang berlutut minta maaf di Om Leo. Dia bilang begini, Bapak Pendeta, Beto minta maaf, Beto salah sekali. Om Leo bilang, hei, bangun, bangun. Lo tidak boleh minta maaf. Jauh-jauh hari sebelum lo minta maaf, Beto sudah mengampuni lo. Sudah ada soal dulu. Satu saat. Ini pengalaman yang bikin Beto merasa tidak mungkin. Beto, aduh, tiap hari Beto olahraga, Beto lama hidup di jalan. Apa yang Beto tahu? Ah, ini bisa di kampung semua begar. Kira-kira begitu. Satu saat, Beto pun kakak kandung, orang tabrak ke semati. Beto enggak yang tabrak. Beto yang pergi ambil setengah dua pagi, patah. Tiga patah. Beto pergi ambil. Depo anak, tiga orang masih kecil, dan satu ada di dalam kandungan berusia empat pulang. Beto bawa sampai rumah itu Depo anak yang nona pegang, Beto pun bilang, Bapak, Bapak ada di mana? Beto pun hatis. Hei, ini sulit diceritakan di pusakit. Saudara tahu, Satu saat pas Beto mau pergi tabis pendeta, Beto ini ceritanya panjang lebar, Beto potong-potong. Pas mau tabis pendeta di gereja Evata, Beto bawa motor yang kakak ditabrak mati. Beto parkir di belakang satu avansa hitam, tiba-tiba ada suara bilang begini, Siapa pemotor itu? Kas pindah sedikit. Waktu belakang begini, Ini orang yang tabrak oleh pengkakai om. Yang Beto tidak proses dia. Dia pun kisah panjang sekali Beto sendiri. Beto sangat marah. Beto bisa membunuh dia. Sangat bisa. Beto teman datang peluk Beto, Yandi, Lu butuh berdoa. Dia bawa Beto ke konsistori gereja Evata Soe, Beto berdoa habis. Beto pulang ke rumah, Beto bilang bapak, mama, kakak, Kalau kamu benci dia, Kamu yang susah. Karena setiap kali lihat dia, Kamu puh hati sakit. Kamu hancur. Harus berani mengampuni dia. Harus. Beto orang pertama yang cari dia, Pegang tangan, Cium dia, Ajak dia melayani bersama. Beto dia pelayanan bersama-sama hari ini. Kenapa itu bisa dilakukan? Waktu itu malam setelah Beto pun kakak kena tabrak, Kira-kira setengah dua pagi mati. Beto pun teman satu tidak pernah omong firman. Sama sekali tidak pernah omong firman. Dia datang setengah lima pagi, Dia peluk Beto. Dia bilang-Beto bilang begini, Tuhan tahu kepada siapa dia izinkan ada masalah. Beto lihat dia, Lu kira Beto kuat? Tapi setelah proses berjalan, Pengampunan itu, Kita bisa lepaskan pengampunan. Baru hidup bisa lebih baik. Sudah tidak lagi urusan bilang, Tadi kakak bilang, Lu jahat, Beto lebih dari itu. Lu baik, Beto baik. Itu sulebih dari itu. Tidak ada proses selain kita hanya bisa taruh di Tuhan. Tidak ada. Lalu Beto bicara tentang pengampunan. Tuhan Yesus ajar pengampunan itu begini, Ampunilah kami akan kesalahan kami, Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kalimat kalau pakai bahasa sehari-hari, Bila begini, Tuhan, Ampuni Beto, Seimbang dengan Beto mengampuni dia. Seimbang. Jadi kalau Beto mengampuni dia dua kali, Beto mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan dua kali. Kalau Beto tidak mengampuni dia, Itu sama dengan Beto mau bilang di Tuhan, Bila begini, Tuhan, Mohon maaf, Tolong jangan ampuni Beto, Karena Beto belum mengampuni dia. Diampuni mau. Tapi mengampuni mau. Beto melewati itu berdara-dara, Karena persoalannya di sini. Berat, Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tapi kalau saudara rindu diampuni, Saudara harus mengampuni. Lalu kekuatan seperti apa sekarang? Kalau Anda bisa mengampuni, Anda bertumbuh dengan lebih kuat. Kenapa? Mengampuni bukan melupakan masalah. Tadi Beto bilang, Semakin sakit hati, Semakin tidak bisa kita lupa. Tapi mengampuni itu membebaskan diri. Menyambut itu orang, Menyambut dia pun kesalahan, Sambil siap. Besok mungkin dia bikin kesalahan baru. Berapa kali harus mengampuni? 70 kali, 70 kali. 7 kali, Bukan soal 49, 490 kali. Angka 7 dalam Alkitab selalu berarti sempurna. Mengampunilah terus, Menerus, Terus, Menerus sampai sempurna. Hanya itu yang bisa dilakukan. Saudara tahu, Kalau saudara tidak mengampuni, Saudara tidak mengampuni, Saudara sementara mengisi kepahitan dalam hidupmu. Mari kita bicara sedikit lebih jauh. Pengampunan itu memungkinkan, Untuk kita kuras kasih keluar energi negatif di dalam kitabu hidup. Rasa ingin balas di dalam, Kita kasih keluar dari kitabu hidup. Perasaan-perasaan negatif, Semua kita kasih keluar. Setelah ini, Semua kita kasih keluar. Amarah yang melupuk itu, Kita kasih keluar. Hati kita jadi bersih. Waktu hati kita jadi bersih, Itu baru roh kudus masuk di dalam. Pasti berbuah. Dalam kata lain, BTI mengatakan, Roh kudus tidak bisa bersatu dengan orang yang hatinya penuh dengan kepahitan. Sehingga kata-kata kita tidak bisa bilang, Kita hidup dengan roh, Tapi hati kita penuh dengan kepahitan di dalam. Itu kasih tidak ada. Makanya, Kita pun tema tadi, Kalau kita baca dari pertama Yohanes pasal 4, Dia kasih tahu, Barang siapa mengampuni, Dia berasal dari Allah. Kalau Allah itu kasih. Barang siapa penuh kasih itu dia berasal dari Allah. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah, Tapi kalau dia melakukan kasih, Yang di dalamnya ada pengampunan, Itu dia berhadap pada permukaan yang Tuhan. Mari kita jujur, Ada banyak hal yang kita simpan diam-diam di dalam hati kita. Bahkan mungkin bagi orang tua, Kakak adik, Tetangga, Teman, Atau orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Tanpa pengampunan, Itu tidak bisa. Saya kalau bertanya, Pak Pendeta bagaimana bisa lewati itu? Cara yang satu, Kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Dan harus biarkan Tuhan yang atur kita. Karena, Mau ikut kita pun mau. Apalagi, Minta maaf di orang yang kita tahu, Kita lebih kuat dari dia, Dan kita bisa bunuh dia. Sangat sulit bagi kita. Sangat sulit. Kecuali kalau Tuhan yang mau. Harus berani kasih lepas kita pun diri. Tidak boleh pakai kata yang, Betul kalau su kiri-kiri betul. Nanti bor kanan lah. Ikluk ke lagu, Pak Pendeta, Betul kalau baik lebih baik dari malaikat. Bapak, Kalau baik, Sumara, Lucifer juga lah. Ini manusia tidak jelasin. Jadi, Anak-anak Tuhan mesti sampai di titik itu. Bisa tidak marah seseorang. Bisa harus berani punya. Hati yang luas untuk bisa mengampuni. Bisa kira itu? Hormat. Maksud. Apa yang ni? Terima kasih.